Yeay! Hello! Kali ini aku tuh pengen ngomong sesuatu tentang jadi hari ini tiba-tiba aku ada kontekan gitu sama temen aku tuh SMA terus kita kayak ngobrol macem-macem enggak sih, ngobrolnya baru dikit doang terus ya, dia bilang kayak, doain nih ya aku belum lulus nih gitu kan doain semoga cepet lulus ya, padahal aku juga belum lulus jadi sebenernya satu bukan nasehat ya ini sebenernya nasehat aku buat orang-orang yang kayak begini, aduh yang lain udah pada lulus nih, aduh yang lain udah pada ketemu jodohnya nih aduh yang lain udah pada kerja nih gimana, gimana, gimana ini juga termasuk nasehat buat diri aku sendiri jadi jadi kalo everyone has their own timezone gak punya khawatir lah kita tuh pasti punya punya waktunya sendiri untuk entah itu lulus entah itu dapat pekerjaan entah apalah semuanya kan udah diatur sama yang maha kuasa jadi buat apa takut gitu yakin aja semuanya udah dicatet semuanya udah ada di rumah penghapus jadi gak perlu lagi namanya khawatir-khawatir ya gitu aja sih ya soalnya kalo misalnya mau khawatir ya Allah aku temen-temenku udah pada lulus mostly temen-temen aku tuh pada lulus yang di Indonesia aku disini karena kuliahku tuh disini normal sama kayak di Indonesia empat tahun door cheerlek empat tahun tapi ya gitu tahun pertamanya dikarenakan aku lecturingnya tuh pake bahasa Turki jadi tahun pertama tuh wajib ambil kelas bahasa that's why aku juga ke itunya jadi telat satu tahun udah maakuteh SB-nya juga telat sekarang telat makin telat apalagi ya pokoknya macam-macam lah pokoknya yang penting kita harus yakin kalo kita tuh punya timezone sendiri timezone kita sama timezone temen kita tuh pasti beda gak mungkin dia lulus sekarang aku juga lulus sekarang gak mungkin dia dapet kerjaannya sekarang detik ini aku juga dapet kerjaan detik ini enggak that's why kenapa kita harus bersabar berdoa dan terus berikhtiar yaudah sih gitu aja karena emang agak gatel gitu aku pengen apa ya karena kebanyakan emang masalah kids jaman now no teenager jaman now bahkan kita bukan teenager oke orang-orang jaman now adalah ya kayak gitu khawatir khawatir akan hal yang belum terjadi khawatir akan hal yang akan datang itu padahal belum terjadi tapi kita udah khawatir tapi emang naluri manusia seperti itu kok jadi intinya gak perlu khawatir tetap berusaha berdoa jangan lupa ikhlaskan serahkan semuanya pada Tuhan yang Maha Kuasa dan tetap percaya kalau kita tuh bakal dapet yang terbaik oke oke bilang awak deseng